selamat pagi dan selamat beraktifitas jadi untuk siapa video ini sementara saya berada di selahan kamu harus tahu dengan siapa kamu harus tahu dengan siapa kamu harus tahu dengan hal yang dalam berkomunikasi di dalam video ini bukanlah gimana caranya supaya kita bisa berbicara berbuat ini baru berguna maka itu ini buah yang paling pertama dan yang lain baru berbunga sehingga ya setiap hari kita berada di kebun untuk melihat tanaman-tanaman kita yang masih kecil untuk perhatian sehingga memang saya di kebun untuk video setelah kita tahu untuk siapa ini video kita buat kita berbicara dengan siapa sekarang masalah apa nih yang dipecahkan oleh video kamu agar kamu bisa memberi solusi kepada audience kamu kalau misalkan video tentang keuangan ya gimana cara dapat pinjaman dengan mudah dan ini rumput dan ini rumput inggris yang ada di kebun dan sudah menjual tiga kali dalam tahun ini oke ini ini siap untuk dijual kepada orang yang membutuhkan yaitu untuk ternak mereka maka itu pasti banyak yang datang untuk membeli rumput inggris ini dan rumput inggris ini saya sudah menjual tiga kali tiap kali jual itu 250 per kali menjual maka ini sudah tiga kali dan ini yang mau keempat kemarin ada yang sudah datang untuk menawar hanya ada yang masih kecil maka itu saya belum bisa menjual bukan cuma hobi semuanya akan berubah seperti apa sih kita memperlakukan bisnis umumnya ya gimana cara mendapatkan pelanggan gimana cara bisa profit bisa untung gimana bisa kita bayar tagihan you see ketika kamu melihat youtube channel kamu dari segi bisnis semua akan berubah mungkin harapan utama adalah mendapatkan uang dari google adsense tapi gak disitu aja kalian bisa ikut program affiliate atau mempromosikan brand sendiri jualan punya produk sendiri karena mempromosikan di youtube bikin review sendiri atau dari jualan merchandise kaos dan lain-lain jadi tanya lagi gimana video ini akan menghasilkan uang jadi gak selalu ngandelin iklan dari ini lombok cabai ini juga sudah mulai masak maka itu kita selalu perhatikan agar bunga dari cabai ini tidak gugur atau dirusakkan oleh hama ini masih ada yang muda hijau apa itu perlu ada perhatian-perhatian karena cabai ini juga punya harga bisa gak sih kita sukses di youtube bahkan kita belum mulai jadi kalian harus pikirkan bener matang-matang konsep dari channel kalian sebelum kalian mulai dan tips nomor 4 atau terakhir adalah why kenapa ini penting banget sekarang kalau kalian pikir banyak orang yang mulai dengan what atau apa niche apa sekarang gue tanya apa sih channel kamu gue mau bikin channel reachful gadget banyak kompetisi gue mau bikin channel gaming udah banyak yang bikin pertanyaan seperti apa sih yang kamu lakukan sebenarnya ini juga penting coba deh kalian komen di bawah apa sih channel kamu contoh nih temen gue bikin channel resep masakan Indonesia bukan kategori umum banyak juga persaingan tapi sama aja kayak semua yang bikin channel channel resep Indonesia jadi kalau kalian mau menang di pertanyaan what atau apa kalian akan kalah coba kalau kalian ganti pertanyaannya how bagaimana gimana sih channel kamu coba gimana channel kamu ini udah beda level dari what atau apa jadi gimana kamu bikin channel kamu coba kalau kalian suka nonton channel orang pasti kamu punya alasan tersendiri kenapa suka sama channel banyak channel review banyak tapi cara pembawaan mereka beda-beda gimana mereka ngebawain channel mereka ini beda-beda oh gue suka channel review gadget ini karena review jujur oh gue suka channel cover ini karena bawain lagu-lagu jadu oh gue suka channel masak ini karena bahan-bahannya organik gue suka channel ini karena informasinya akurat editiknya bagus terus vlognya ada pelajaran dan lain-lain jadi kalian lihat gimana pertanyaan ini bisa memukuk pakai buku epokarni ini jadi membuka banyak kreativitas khususnya untuk channel kamu beda banget dengan pertanyaan apa banyak banget channel lain yang ngelakuin apa yang kita lakukan tapi tidak gimana kita melakukan bagaimana kamu membuat channel kamu beda itu yang membuat kamu unik tapi itu belum level teratas level teratas adalah baru tau ternyata semudah ini loh untuk mulai bis ekspor ternyata di tahun 2021 nilai bis ekspor di Indonesia meningkat pesat loh tapi sayangnya masih banyak orang Indonesia yang gak cekatan untuk ambil kesempatan emas ini banyak yang beralasan karena gak punya modal bingung gak tau mulai dari mana atau bahkan pusing gak tau mau jual apa padahal bis ekspor sama halnya dengan bis pada umumnya dan syarat pertama untuk melakukannya adalah mau belajar jadi mulai sekarang jangan mau cuma jadi penonton harusnya kamu yang ambil angka berani dan mulai belajar bis ekspor di Export Academy dengan mengikuti Export Academy kamu akan dipandu oleh 14 mentor ahli yang sudah berpengalaman dalam bis ekspor untuk merahap keuntungan yang besar gak cuma itu kamu juga akan dapat 67 materi video pembelajaran gratis konsultasi seharga 5 juta rupiah dan tentunya program misi dagang di berbagai negara tunggu apa lagi ambil kesempatan emas ini sekarang dan jadilah ekspor dan sukses bersama Export Academy dan sukses dan sukses